Ayat 2 Ini ayatnya berbunyi Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Al Hamzahnya manggap Ini diawali Dengan hamzah harus jelas manggapnya Al Nah lam ini Mahrojnya ujung lidah Ditekan di langit-langit Bagian Agak depan Jadi di langit-langit itu ada Ada 3 mahrad Yang paling depan Ujung lidah ini kalau ditekan paling depan Ini ada lam, la, al Belakangnya lam itu ada nun, an Belakangnya lagi ada ro Jadi ini cuma berdekatan sekali 3 huruf ini berdekatan sekali Lam ini paling depan Al Jadi jangan sampai kita melafalkan huruf lam Lidahnya keluar Al Nah itu jelas meleset jauh banget Offset Kemajun Gak ada mahrad yang Yang apa tercipta dari Lisan atau lidah Ini yang sampai keluar gigi gak ada Takat Tidak ada huruf yang tercipta dari gigi Yang sampai keluar dari gigi Gak ada Semuanya di belakang gigi Tinggal dipaske saja Al Al Ujungnya ditempel ke langit-langit atas Al Coba dipraktekan di rumah Al La Li Lu Bukan La La Li Lu Bukan keluar Tetapi tetap di dalam La Li Lu Nah ini jangan sampai mantul Jangan Al Ham Tidak boleh Harus langsung mengatuk Harus sampai Harus sampai Terus sampai Terus terkekat dan kuat Al 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 Ham Duh Lillah Hi Rob Bil Al 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 Ham Du Du Dal ini Makhrutnya Sama dengan Tok dan Tak Jadi ujung Ujung Depan atas lidah Ditekan di belakang gigi Jari atas mengenai gusi Da Di Du Ad Da Di Du Ad Sifatnya Jahersidah Jadi Hati-hati Jangan sampai Kemunduran Kalau kemunduran Nanti menjadi De Indonesia Ini banyak Yang membaca Dal ini Terlalu ke belakang Akhirnya menjadi De Indonesia Da Di Du Itu kemunduran Agak diajukan lagi Mengenai gigi Da Di Du Kalau orang Jawa ini Sudah Sudah Enak Soalnya apa Bahasa ibu kita Dari kecil Ya Da Bukan da Kita dari kecil Dulan Neng Di Da Dulan Dodolan Kita tinggal menyempurnakan sifatnya saja Jadi dal ini sifatnya jahersidah Jadi tidak terlalu dilepas nafas dan suaranya Harus ditahan Da Di Du Ad D Di Du Ad Beda kan Misalkan saya lepas Da Di Du Ini tidak saya kontrol Kalau di kontrol Ini Ini butuh latihan Da Di Du Ad Da Di Du Ad Dalam ayat ini tadi Alhamdu Alhamdu Jadi Du Bukan Bukan Du Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Alhamdulillah Lam Jalalahnya harus dijelaskan La Bukan La Tidak ada lam tipis Kok La Tidak ada Yang ada La Alhamdulillah Hirob Rob Baknya Ini sama dengan Mem Makrotnya sama dengan Mem Syafatain bagian Dalam Tadi di awal Bismillah sudah Kita bahas Bak itu Syafatain bagian dalam Mingkemnya biasa Rob Jadi jangan Rob Jangan digeget Jangan Alhamdulillah Hirob Tidak bisa Rob Tidak bisa Harus Harus tetap di dalam Artinya kita Kita menggambarkannya dengan Ya biasa saja Mingkemnya Alhamdulillah Hirob Bin Alamin 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 Dalam Harus jelas Bukan Nga Kalau Nga Ini Jauh ya Depan sini Didalamkan lagi Ini Jangan Tapi jangan sampai terlalu jauh Nanti menjadi Hamzah Jangan sampai Rob Bil A Kalau A Nanti menjadi Hamzah Agak depan lagi Alhamdulillah Hirob Bin Alamin 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 Yang belakang juga dijelaskan Lanya Jangan Alamin Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Alamin Ini namanya Hati-hati Ini Belum dikasih laku Jadi masih Medok Nanti Kalau dikasih laku Enak Saya contohkan Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Alhamdulillah Hirob Bin Alamin Enak Kalau dikasih laku Terus